Mereka sampai di Pantai Parang Tritis sewaktu maghrib dan ia mengenakan baju berwarna hijau dan langsung foto-foto di sana. Pas dicek fotonya, mukanya beda. Hai semuanya, thank you udah nge-click video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Sudah gila! Idi-idi muncul lagi gue tuh, mennya rabu-rabu gini ada video, seneng gak lu? Ya abis gimana, itu ngitung kan bayar utang video Sabtu kemarin kan? Daripada ntar kita yang ditagih di akhirat gitu, berasa bulan puasa, bayar utang. Buat kalian yang baru nonton channel ini, selamat datang. Boleh klik tombol subscribe-nya dulu ya di bawah. Jadi ceritanya nih gue biasanya selalu upload di hari Selasa, Kamis, sama Sabtu. Tapi biasa nih, Sabtu kemarin gue izin bolos. Perkara malam minggu gitu kan ceritanya. Tapi jadinya banyak banget nih yang DM dan pada nanyain. Jadi ya, kita ganti di hari ini gak apa-apa ya. Namanya juga manusia. Yang sempurna mah cuma Tuhan sama Andre in the Backbone. Nah, jadi dari beberapa hari kemarin, banyak banget nih yang info ke gue kalau lagi ada cerita mistis yang lagi ramai dibicarakan. Yaitu mengenai seseorang dengan akun Instagramnya bernama yang men-share Instastory gitu sewaktu ia lagi berlibur ke daerah Jogja. Assalamualaikum nih Mbak Yusi. Puntun-puntun loh iki, nyeritain dewe yuk. Jadi sebenernya Instastory yang pernah diunggah Mbak Yusi ini udah gak ada nih di Instagram pribadinya. Tapi yang namanya udah ke-upload ke sosial media, ya pastinya langsung menjadi santapan publik. Yang mana cerita ini langsung tersebar luas di media Twitter karena banyak yang udah kayak screenshot Instastory-nya si Mbak Yusi ini. Jadi semua itu bermula dari apartemen misterius yang mereka sewa untuk menginap di Jogja. Daripada lama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Jadi ceritanya di sini Mbak Yusi itu liburan bersama tiga orang temennya genks. Ada namanya Vivi, Sotia, dan Tiwi. Yang mana mereka itu berlibur ke Jogja menggunakan kereta api pada Oktober kemarin. Kalau dari kartu kereta yang Mbak Yusi ini share, mereka itu tiba di stasiun Yogyakarta di hari Sabtu. Tepatnya pada tanggal 12 Oktober kemarin nih genks. Tepat pukul 00.00 dini hari. Sebelumnya juga ada cerita-cerita drama gitu. Sebelum mereka nih sampe ke Jogja. Tapi semacam drama pribadi lah. Kayak semacam masalah schedule gitu. Bukan yang mistis-mistis. Jadi kita mulai ceritanya pas mereka udah sampe ke Jogja aja ya. Karena waktu itu mereka udah sampe di stasiun Jogja kan malem banget tuh. Jadinya mereka langsung mau menuju aja nih ke tempat apartemen yang telah mereka sewa. Biasa kan zaman sekarang kalau sewa apartemen, rame-rame itu jatuhnya lebih murah ketimbang kita nginep di hotel. Akhirnya mereka pesentak silamani karena kan mereka berempat. Gak mungkin kan mesennya ojek online. Dikira nanti cabai-cabai yang pet-petan. Pas dateng, katanya si sopirnya ini lumayan jutak gitu deh dan baik-diamnya. Ya mungkin ngantuk kali ya si sopir. Karena kan udah jam 12 malem tuh dari pagi narik capek kali. Terus mereka juga merasa agak sedikit jauh jarak dari stasiun ke apartemennya itu. Sekitar 30 menitan. Nah kalau di Jogja sendiri 30 menit ya lumayan jauh ya. Karena kan itungannya tuh gak macet sama sekali. Hal janggal pun mereka temui setibanya mereka di apartemen. Karena gak ada satu orang pun yang mereka temuin disana gengs. Bahkan meja resepsionisnya aja itu kosong. Gak ada orangnya, gak ada yang jaga. Tapi ya mereka positif thinking aja. Mungkin karena emang udah malem banget kan tuh. Jadi mungkin emang gak ada sifnya kali yang jaga. Karena ternyata kunci kamar mereka pun di titipinya sama satpam. Bukan di resepsionis. Jadi akhirnya mereka ngambil kuncinya itu ke satpam lewat parkiran. Dan disitu ia melihat kayak banyak banget mobil sama motor yang parkir disana. Pokoknya full deh. Berarti banyak dong orang yang lagi nginep di apartemen gitu. Asumsinya kan seperti itu. Setelah dapet kuncinya. Mereka langsung naik nih menuju kamarnya di lantai 9. Pas udah sampe nih di lantai 9. Yusi ini nengok ke sebuah kamar yang udah kebuka lebar aja gitu. Tapi di dalamnya tuh gak ada siapa-siapa. Dan gelap banget. Terus dia kayak ngeliat tiba-tiba ada sekelebatan kayak gitu. Yusi ini langsung kayak tatap-tatapan sama temen yang namanya Vivi. Yang mana sepertinya Vivi disitu juga ngeliat sesuatu gengs. Tapi mereka malah kayak ketawa ya buru amat lah. Jadi ini udah tengah malam. Ada sebuah kamar apartemen yang kebuka. Tapi gak ada orangnya dan gelap banget. Agak aneh sih. Walaupun perasaan Mbak Yusi ini agak gak enak ya. Tapi yaudahlah udah capek juga gitu kan. Dan ini kondisinya mereka juga lagi rame-rame. Jadi gak terlalu musingin lah. Karena kan judulnya ini pengen liburan. Pas Mbak Yusi ini mau buka pintu apartemennya. Tiba-tiba tangannya Yusi ini kayak gemeteran. Dan feelnya tuh gak enak. Jadi lah yang ngasih kuncinya itu ke temen yang Vivi ini. Dan kayak Vivi aja dia yang buka. Setelah akhirnya mereka masuk. Mereka akhirnya istirahat dan tidur di jam 2 pagi. Saat keesokan paginya. Yusi ini tuh bangun duluan sama yang namanya Tiwi. Sambil nonton TV. Dan kayak nungguin temen-temen lainnya pada bangun. Yusi ini biasa deh tuh kayak ala-ala room tour. Terus ngeliatin pemandangan dari balkonnya. Pasti kalian atau temen kalian yang lagi nginep dimana gitu. Biasakan adegan kayak buka korden. Terus ngeliatin pemandangan di luar itu kayak apa. Nah tapi pas lagi ngerekam pake video. Ia kaget banget. Karena pemandangan di bawah balkonnya itu langsung umuran gengs. Dan semua batu nisanya itu berwarna hitam. Setelah kira-kira jam 10-an. Temen-temen ini akhirnya bangun. Dan Yusi ini kayak laporan. Ngasih tau kalau eh di bawah balkon itu kuburan loh. Tapi bukannya takut. Mereka kayak biasa aja ya. Kenapa emangnya? Yaudah lah gak usah diambil kusing. Dan akhirnya mereka memulai agenda perjalanan liburan mereka. Hari itu mereka ceritanya nyawa mobil gengs. Di dalam mobil akhirnya kayak mereka nih membahas mengenai apartemen yang lagi mereka inapi. Disitu yang namanya Vivi ini mengaku bisa ngeliat. Dan ceritanya ternyata semalam itu Vivi tuh gak bisa tidur. Karena banyak banget makhluk yang mengganggunya. Ada yang perempuan. Ada yang sosoknya besar. Pokoknya membuat Vivi ini tuh merasa sesak dan gak nyaman. Setelah cerita-cerita. Akhirnya mereka sampai di destinasi pertama yaitu Taman Sari. Udah nih mereka eksplor foto-foto. Hai hi hi. Dan mereka lanjut ke tempat selanjutnya. Di dalam mobil Vivi ini bilang. Kalau dia ngeliat ada yang mirip banget sama temennya yang namanya Sotia ini. Di Taman Sari tadi. Terus Mbak Sotia ini langsung nimpalin. Eh ini udah ketiga kalinya loh. Tadi disana juga ada yang bilang kayak gitu. Tapi yaudahlah ya. Perasaan doang kali gitu kan. Biasa dimirip-miripin sama orang. Kayak gue juga sering banget dibilang. Eh Nikola Saputra ya. Tapi yaudah biarin aja. Karena emang jujur susah banget bedainnya kan. Udah biasa kok. Lanjut setelah kesana kemari. Mereka memenuhi agenda perjalanan mereka. Akhirnya mereka sampai ke tempat terakhir. Yaitu Pantai Parangkritis. Yang kebetulan. Pas mereka sampai disana itu. Waktunya udah mau maghrib gengs. Jadi mataharinya tuh ala-ala sunset-sunset di Bali. Momen dong tuh pastinya sunset pasti instagramable. Jadilah mereka langsung foto-foto. Tapi tiba-tiba pas Yusi ini minta lagi difotoin. Jadi kan biasanya ganti-gantian tuh foto sedih sendiri. Nah pas giliran Yusi. Kameranya itu Toto blur. Terus si Vivi ini Toto langsung bilang. Guys udah ayo pulang aja. Dan mereka akhirnya langsung cabut ke dalam mobil. Pas di dalam mobil kameranya dicoba lagi nih. Karena penasaran kok Toto tadi blur ya. Rusak apa gimana. Eh tapi ternyata gak kenapa-kenapa gengs. Bisa lagi dengan normal. Terus mereka merasa perjalanan dari pantai tadi ke kota Jogja itu lama banget. Tapi ya mereka berusaha tetap tenang. Walaupun memang sudah ngerasa ada yang aneh nih. Tapi ya jadinya baca-baca dulu aja. Disitu langsung Toto semuanya pada nanya ke Vivi nih. Karena kan katanya Vivi nih yang bisa ngeliat. Sebenernya apa sih yang terjadi sampai si Vivi ini nyuruh mereka cepet-cepet balik. Tapi disitu Vivi gak mau ngomong. Dia cuma jawab nanti aja. By the way ini hasil foto Yusi di pantai Jogja. Dia sendiri katanya merasa takut dengan fotonya. Karena menurutnya itu bukan seperti dirinya. Kayak mukanya beda gitu. Ya mungkin kalau kita ngeliat secara pribadi gak begitu ngerti ya. Tapi kan kalau diri sendiri biasanya suka tau nih. Biasanya kita kalau di foto tuh mukanya kayak gimana. Nah menurut Yusi ini sendiri mukanya disini tuh gak kayak biasanya. Setelah sampai di kota mereka ini mampir ke tempat makan. Disitu barulah si Vivi ini berani cerita. Alasan dia gak jawab pertanyaan teman-teman yang di dalam mobil tadi. Karena katanya tadi tuh ada yang ngikut di dalam mobil yang lama banget ngikutnya. Terus pas di pantai tadi katanya juga ada yang mirip banget sama yang namanya Yusi. Jadi kan mereka ini jumlahnya ada 4 ya gengs. Pas Vivi ini motoin mereka bertiga. Ngeliat di kamera kok ada 4 orang. Ternyata Yusi-nya ada 2 gengs. Makanya Vivi ini panik dan langsung minta bulu-bulu buat balik. Mereka akhirnya sampai di apartemen jam 1 pagi nih gengs. Udah deh tuh mereka akhirnya beberes. Dan karena masih ada euphoria ketakutan dari pantai tadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidur berempat dalam satu ranjang. Jadinya dempet-dempetan deh tuh. Semua saat itu udah tertidur nih ceritanya. Tapi tiba-tiba Yusi ini merasa kasurnya tuh getal. Jadi kayak digoyang. Tapi pas dia kayak ngeliat ke temen-temennya. Kayak padat tidur pulas aja gak ngerasain. Jadi dia langsung tau. Cuman dia yang ngerasain. Gak tau harus melakukan apa. Yusi ini cuman bisa merem dan baca-baca doa aja. Tapi tau-tau. Yang namanya Vivi ini bangun. Dan langsung nyalain murotal. Jadi murotal itu semacam kayak baca-bacaan Al-Quran. Biasa ada di Youtube. Ataupun kayak emang udah nge-save di MP3. Jadi tinggal play aja. Yang mana Yusi ini langsung nge. Kalau si Vivi ini tau-tau sampai udah nyalain murotal. Kayak ada apa-apa nih pasti. Tapi saat itu Vivi ini diem aja dan gak mau ngebasak apa. Besok paginya mereka buru-buru check out dari tempat itu. Tanpa santai-santai dulu. Kayak emang udah mau buru-buru aja. Jadi pergi dari situ. Pas mereka sampai lobby. Lagi-lagi gak ada orang sama sekali di sana. Termasuk meja resepsionisnya. Padahal kirain kan dari kemarin itu sepi. Karena mereka tuh selalu sampai di apartemen itu. Pagi-pagi kan. Jam 1 pagi, jam 2 pagi. Jadi ya mungkin aja gak ada orang. Tapi sekarang itu waktunya adalah jam 9 pagi. Masih juga gak ada orang. Padahal parkiran mobil dan motor di situ masih rame juga geng. Sampai-sampai kemarin kan mereka baru sampai jam 2 pagian gitu kan. Mereka itu sampai susah banget dapet parkiran. Tapi gak mau ambil pusing. Mereka langsung cabut dan ngembalikan mobil sewaannya. Terus mereka akhirnya pesen taksi online untuk ke stasiun. Di dalam taksi nih mereka cerita-cerita lagi nih mengenai apartemennya. Terus si supirnya ini tiba-tiba nimpalin. Yang mana katanya dulu dia juga pernah nganterin kayak sepasang suami istri itu ke apartemen itu. Yang ceritanya lagi emang honeymoon di Jogja dan nginep-nya di sana. Nah, menurut pasangan suami istri itu waktu malam mereka ini berhubungan suami istri. Kan cerita lagi honeymoon. Tapi pas paginya bangun-bangun mereka itu udah ada di kuburan bawah. Terus pas ditanya korong pinter. Katanya mereka saat itu masing-masing berhubungan dengan makhluk halus geng. Jadi inget video gue yang gender wine ini gak sih? Terus si supir itu nanya lagi nih. Mbak pernah liat ada orang di apartemen situ gak? Enggak pak. Mbak pernah ketemu ada orang di apartemen? Enggak pak. Parkirannya rame. Iya pak rame. Sampai kemarin saya susah parkir. Alhamdulillah mbaknya selamat gak kenapa-napa. Itu tanah apartemennya sama bekas kuburan mbak. Suka ada yang aneh-aneh di situ. Bentuk kuburannya juga serem kan mbak. Seketika itu juga mereka semua langsung terdiam. Setelah sampai ke Surabaya. Tempat mereka memang tinggal dan menjalani beberapa hari di sana. Yusi ini selalu mengaku dihubungi oleh Vivi untuk menanyakan kabarnya gimana. Soalnya kata ayahnya si Vivi. Foto Yusi yang di pantai itu auranya mirip nyai. Dan Vivi juga baru cerita. Kalau sebenarnya ada yang nempel Yusi. Nyingkutin sampai ke stasiun Jogja. Tapi saat itu Vivi tuh gak berani bilang. Katanya karena makhluk itu tuh kuat banget. Tapi alhamdulillahnya semuanya baik-baik aja games. Jadi itu cerita pengalaman liburan ke Jogja dari Mbak Yusi. Yang memang iya share di Instagram pribadinya. Gue cuma nyeritain lagi ya. Buat kalian yang gak tau ataupun males baca. Jadi masalah bener atau enggak. Ya gue gak ngerti. Intinya baik-baik baca doa aja deh games. Dan kalau baca dari ceritanya. Ya memang kelakuannya mereka ini yang gak aneh-aneh. Normal-normal aja. Gak ganggu lah istilahnya. Yang mana selama kita baik-baik aja. Gak ganggu. Sopan-sopan. Ya insya Allah akan terus dilindungi. Dan gak yang terjadian aneh-aneh lah. So thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya di bawah. Buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe. Terima kasih banyak kalian udah support channel ini. Juga boleh minta like-nya ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue. Sampai jumpa di kasus news link selanjutnya. Besok Kamis ada lagi loh. Dadah. Sub indo by broth3rmax